Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pasar murah atau gerakan pangan murah oleh Dinas Ketahanan Pangan akan terus berlanjut. Pada tahun 2024 ini, kegiatan pasar murah akan dilaksanakan di 62 lokasi. Gerakan pangan murah di Kabupaten Bengkulu Selatan akan terus berlanjut di tahun 2024. Program ini sedikitnya akan dilaksanakan di 62 lokasi yang tersebar di 11 kecamatan se-Bengkulu Selatan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Susmanto mengungkapkan agenda ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi. Bahan pokok yang dijual di pasar murah diantaranya beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan bawang. Pada triwulan pertama tahun 2024 ini, Dinas Ketahanan Pangan masih memprioritaskan bahan pokok seperti beras, karena harga beras di pasaran masih relatif tinggi. Jodoh 2024 pada triwulan satu, kita fokus kepada beras, kemudian beberapa komoditi, sembako lainnya. Itu juga sifatnya menyesuaikan dengan peluktuasi harga bahan di pasaran. Seandainya pada komoditi tertentu harganya, peluktuasinya tinggi. Maka kita akan intervensi untuk melakukan penestabilisasi harga melalui penjualan komoditis dengan harga di bawah harga pasaran. Pelaksanaan pasar murah telah dimulai minggu ini di alaman kantor Dinas Ketahanan Pangan. Selanjutnya pasar murah akan dilaksanakan di berbagai titik lokasi yang tersebar di seluruh kecambatan. Beberapa harga sembako dijual dengan harga di bawah harga pasar, seperti minyak goreng dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram, gula pasir Rp16.000 per kilogram, telur seharga Rp46.000 per karpet, bawang merah Rp25.000 per kilogram, bawang putih Rp34.000 per kilogram, dan beras dengan harga Rp55.000 per kemasan 5 kilogram. Tim Liputan, TFRI Bengkulu melaporkan.